Pemirsa pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang meluncurkan mobil layanan keimigrasian on the spot atau LAKSO. Mobil tersebut digadang-gadang dapat mempermudah pelayanan imigrasi kepada masyarakat dan diharapkan ini dapat membantu dalam perolehan PNBP Imigrasi tahun 2023. Imigrasian Indonesia Usai upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-73 pada Kamis 26 Januari 2023, pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang meluncurkan mobil layanan keimigrasian on the spot atau LAKSO. Mobil tersebut digadang-gadang dapat mempermudah pelayanan imigrasi kepada masyarakat melalui sistem jemput bola. Diterangkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang, Muhammad Ridwan, peluncuran mobil layanan keimigrasian on the spot atau LAKSO ini bertujuan untuk memudahkan dan memperpendek jarak pelayanan lantaran kantor imigrasi Palembang melayani 4 kebupaten dan 2 kota. LAKSO sendiri akan melayani 40 permohonan sekali jalan dan pemohon cukup menyampaikan permintaan ke kantor imigrasi. Dengan adanya LAKSO ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP imigrasi lebih besar ketimbang tahun 2022 yang lalu dimana PNBP imigrasi yang diperoleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang mencapai 16 miliar rupiah. Bisa lebih mendekatkan kelayanan ke masyarakat dan juga penegakan hukum karena dari Mubah, dari Linggau nanti bisa dekat, dari Pali bisa dekat jadi gak perlu jauh-jauh ke Palembang dari rekan-rekan tahun sendiri 5 jam ke sekayu seperti itu. Mungkin permintaannya sejauh ini Pak di Sumatera gimana Pak paspor sendiri? Kalau paspor meningkat karena dari PNBP imigrasi saja kami ditargetkan 4,8 miliar tapi sudah 2022 tercapai 19 miliar. Kakak Wilkemenkumham Sumsel Ilham Jaya mengatakan jika Lakso merupakan inovasi yang tidak dimiliki banyak negara. Inovasi ini akan mempermudah dalam layanan keimigrasian dan meningkatkan PNBP mengingat minat masyarakat untuk keluar negeri cukup tinggi saat ini. Masih perlu juga dilakukan penjemput bola di masyarakat. Nah, dilayankan yang namanya Lakso, layanan keimigrasian on the spot. Datangi, tidak banyak negara yang mau bermain. Yang membuat imigri datangi, saya luar biasa. Makanya akibat itu PNBP kita meningkat. Sementara itu Sekda Sumatera Selatan Supriyono mengatakan dengan fitur layanan baru yang diluncurkan ini bertujuan meminimalisasi kesulitan masyarakat dalam menerima pelayanan dan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Mereka raih dan mereka buat berkaitan dengan meminimalisasi kesulitan masyarakat untuk menerima pelayanan. Jadi mereka punya berbagai jenis inovasi, baik secara online maupun secara offline, dan kejar bola terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian keimigrasian. Shandi Pratama, Pau TV